Jadwal Babak 32 Besar Kumamoto Masters Jepang 2024, Hari Rabu, 13 November Pertandingan Babak 32 Besar Kumamoto Masters akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel Youtube BWFTV. Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding pada hari Rabu, Ganda Putra Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Chiang Chienwei, Wei Chunwei. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ketiga di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya akan melawan Ganda Campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Tunggal Putra, Alwi Farhan akan melawan pemain Perancis, Christopopov. Pertandingan Alwi Farhan merupakan partai kelima di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Tunggal Putri, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Denmark, Mia Blitzfeldt. Pertandingan Komang merupakan partai ke-6 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Campuran, Rehan Naufalku Syaryanto, Lisa Ayuku Sumawati akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Cihcun. Pertandingan Rehan Lisa merupakan partai ke-6 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Ganda Campuran, Rinof Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari akan melawan ganda campuran Thailand, Supak Jomkoh, Sapsiree Thaira Tanachai. Pertandingan Rinof Pita merupakan partai ke-7 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Jepang Tomoka Miyazaki. Pertandingan Gregoria merupakan partai ke-8 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Tunggal Putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Jepang Yushi Tanaka. Pertandingan Jonathan merupakan partai ke-12 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 Besar Tunggal Putri, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Jepang Riko Gunji. Pertandingan Putri Kwe merupakan partai ke-14 dimulai sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-2 untuk keunggulan Riko Gunji. Dan di babak 32 Besar Tunggal Putra, Chiko Aura Dwi Wardoyo akan melawan pemain Jepang Koki Watanabe. Pertandingan Chiko merupakan partai ke-15 dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Koki Watanabe. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.